Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya langsung lemparin aja ke Mr. D Ada Dani di Bandung Pertanyaannya begini Usaha kreatif yang sekarang Lagi naik banget apa ya kak? Usaha kreatif Yang lagi naik banget Apa tuh coba Apa ya yang lagi naik banget Kalau saya rasa sebetulnya Usaha kreatif yang lagi naik banget Usaha rumahan sih ya Oh oke jadi home industry kayak gitu Home industry Tapi juga pastinya akan bergantung dari Di kota apa Akan beda-beda saya yakin Misalnya kalau Jakarta Usaha kreatif F&B lagi naik banget Bisa aja kalau di Jawa Timur yang lagi naik kerajinan gitu misalnya Tapi kalau saya lihat Itu juga berhubungan sama belakangan ini Jadi UMKM kan juga lagi didukung banget nih Betul Gitu kan Dan jadi kalau anak muda Mau masuk ke industri kreatif Yang penting adalah Punya keyakinan Udah tau mau bikin apa Punya barang Keep on doing it aja Karena lagi didukung banget Buat UMKM Buat terus grow Nah gak cuma itu juga Tapi dari ekosistem digitalnya pun Juga semakin mendukung UMKM Mendukung anak muda Buat berkarya gitu kan Kita punya banyak banget teman-teman kita Di Fintech misalnya Dia bisa facilitate Misalnya kalau buat Jualan online dan lain-lain So perfect timing Yang paling penting adalah Mulai Perfect timing yang paling penting adalah Mulai Beda ya jawabannya ya Hebat loh dia Nah seber saya gak salah emang Masih deg-degan juga Apa sekarang ini Bapak Kan namanya pertanyaan dari Power People Mereka kita tahu Terima kasih Power People Aduh saya jadi batuk nih Oke pertanyaan berikutnya Ini ada dari Sandro Di Jakarta Kak Didit Untuk memulai Yang namanya digital Apakah cukup Hanya dengan Social media aja Tadi dengan Dik Sandro ya Tadi Sandro pake kak Saya pake dik berarti Agar matching aja ya kita Akan-jangan bridgingnya sambil mikir soalnya Digital atau mungkin gampangnya Apa itu ceritanya? Apakah digital hanya Social media aja Sebetulnya Kan dirimu kan di Industri ini kan? Kalau saya lihat sebetulnya Kata digital sendiri pun gak penting Sebagai kata digital yang gak penting Kita akan dalam waktu dekat Sampai ke fase dimana Gak ada lagi digital Sekarang orang udah ngomonginnya On-life Online-offline On-life Live Itu udah bener-bener Online-offline Oke Digital udah bakal jadi Kewajaran Kan sekarang kan kita sebutnya Digital-digital Offline-online Karena kesan masih baru kan One day itu gak akan jadi Barang baru lagi gitu kan Cuma yang harus disiapkan adalah Sebetulnya Brand message Kamu mau bikin apa? Kenapa kamu bikin Usaha tersebut? And keep on doing it Story-nya apa? Digital medium-nya Jadi sebelum kita mikirin Medium untuk bikin Untuk komunikasiin Ya pikirin barangnya Dulu aja Mau bikin apa sebetulnya Itu yang paling penting Gue menurut saya Oke Pertanyaan terakhir Dari Rama Ini ada Rama di Solo Kak Bagaimana caranya Membangun sebuah tim Yang Isinya adalah Anak-anak millennial Wah Luar biasa sekali Tapi ini Ini Rama gak menjelaskan Kayak Ini maksudnya Konteksnya isi Anak-anak millennial Itu anak-anak millennial Kayak gimana Apakah Anak-anak millennial Yang mungkin Dalam kategori Yang kayak ambisius Tapi Ya slow Yang mana nih gitu Tapi Mungkin Cambungnya sama Case-nya dirimu deh Di kantor Yang menarik sekarang adalah Yang saya dengar terakhir Bahkan Teman-teman kita millennial Saya juga millennial Tapi millennial Tapi jurang Kalau saya Sekarang millennial Sendiri udah Gak mau lagi disebut millennial Karena ada stigma Yang menekat Sama kata millennial Which is katanya kan dibilang Generasi yang It's all about me Generasi yang Kutu loncat Kutu loncat Sehingga bahkan Teman-teman millennial pun Stop calling as millennial So itu Itu yang Saya lagi dengar lah Dari teman-teman Tapi Kalau dibilang Gimana caranya Ngebangun tim Yang isinya itu anak-anak muda semua Kalau buat saya Yang paling penting Tergantung size of the team Tapi adalah Set the culture right dulu Kulturnya mau dibangun kayak apa Karena At the end of the day Tidak hanya tentang sistem Tapi culture Dengan adanya culture Orang bakal stay Dengan adanya culture Di situ bisa dibangun Tentang rasa Dan lain-lain Kalau di Contender sendiri Culture kita adalah Makanan 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 itu yang Mempersatukan kita semua Kita sering Kalau tiap sore Tiba-tiba ada yang Beli martabak Beli gorengan Apa segala macem Dan kita bakal stop Dari kerjaan kita dulu Yaudah Duduk bareng Ngemil Makan Segala macem Yang tadi mau ngomot kerjaan Silahkan Yang tadi misalnya Ada sebel-sebel di meeting Tegang-tegangan Ya tinggal makan bareng Ngobrol Eh sorry Maksudku itu gini Oh iya Maksud saya juga gini Menetapkan sebuah kultur Yang bisa di adopt Oleh semua orang Buat saya itu penting banget Kalau di Kita Ada martabak di sini katanya Enggak Enggak Sorry Soalnya Kita di radio ini Hidupnya sehat semua Jadi kalau yang makanan seperti itu Kayak di atas jam 7 Kita udah enggak Mertabak tadi maksudnya enggak pakai gluten Gluten itu di martabak Enggak Martabak kita enggak pakai tepung Enggak pakai tepung Coba dibayangin Enggak pakai dimakan sekalian Coba dibayangin ya kan Oke Well anyway Kita tutup dulu sesi yang satu ini Karena abis ini kita akan Gali lebih jauh soal Contender sebetulnya Pengen kenal lebih jauh Contender Kalau mau cari info di mana Contactnya di mana Tetap di Pautong Inspirawit Jangan lupa